hai oke 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 sekarang sekarang saya 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 itu tutup dibaca bunda iris siapa yang percaya kepada itu buktinya ayatnya dibaca dulu ya betul betul iya Tuhan baca itu baca Tuhan disitu Tuhan Tuhan oke saya cari ya Tuhan ya sudah di edit itu sudah di itu sudah di edit itu sudah di edit Bunda 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 kita serahkan ke aku tunjukkan aku tunjukkan Oke aku tunjukkan iyalah sabar aku tunjukkan satu-satu gitu loh kalau bersamaan apa mau ini pasar apa-apa gitu loh udah keluar ya tadi kalau saya yang bicara semua diam sekarang dipersilahkan dulu ibu Shirley bicara silakan sudah kabur-kabur siapa lagi teman Kristen bicara silakan aku mau saya dulu dulu dia beramah puaskan dulu supaya ini enggak tabrakan gitu lho papir diwebicara silakan ya sudah tunjukkan aja originalnya Oke aku tunjukkan ya Anda stand by Ibu Rama silakan itu bisa tunjukkan tapi sayangnya mana tadi Bunda itu ya yang waktu padahal pedi kami Allah ya Rabbina iman kalian kabar Hai memang perlu harus ada suara penceng yang normalkan nih dari tadi gue perhatiin berisi aja minta-minta headsetnya yang mahal punya yelah apa original tes apa yang diminta apa tiga belas tiga belas tiga belas tiga belas buru dan tuan oke oke yonis 13 13 itu disitu bukan teos kurios gitu ya ini dia mau dia mau pembuktiannya ini ini ya mestinya lu nggak usah minta bukti itu kan yang Biblemu nggak mungkin kita bohong gitu kalau bunda kurios kurios itu kan Tuhan artinya oke baik menguasa kalau kurios itu Tuhan kalau teos apa teos itu Bapak Allah Bapak Oke yang oke yang Tuhan yang mana Allah Bapak apa Yesus yang lain diambil ya lain diambil dia kelarin urusan itu yang Tuhan itu Bapak mahir firman dulu editannya yang lain diambil Ramadar dulu boh Sambo aku tunjukkan dulu ya rambutnya tunjukkan mana ini nih mantapnya datang udah kelar ini kok lima menit saya kelarkan ini barang kamu menyebut aku seluruh dan Tuhan sebab berkata untuk tempat tadi dia mau bukti itu ibu enggak ya ini saya bacakan original tesnya aja burama karena yang ditunjukkan tadi itu pasti biar pasti tunjukkan ya kan dia tidak lihat bukti kalau itu tunjukkan bukti ini Tuhan eh Ferdi diam ini Tuhan di sini ya ini kamu sebut kamu menyebut aku siapa lagi Shirley dengar ya kamu menyebut aku guru dan Tuhan anak coba lihat Tuhan ini 2962 ya konfondansinya ya 292 aja kelihatan 2962 ya bro 2962 itu kurios ya 2962 kurios itu tandanya Tuhan bahasa Yunani itu Tuhan ya saudaranya itu bukan Theo di situ Tuhan dalam TV Tuhan 581 jangan dipotong Tuhan ya di edit itu bro ini sudah jadi kurios jadinya kau baca ini di edit iyalah tipu-tipu lembaga itu ya udah cukup itu dalam TV Tuhan ini bahasa Yunani ya itu sudah di edit ya ternyata Tuhan itu itu kan udah ya udah ya udah ya udah tuh tunjukkan silahkan kalau dulu Oke baik Pak bro Verdi dengerin saya baca ya mudah-mudahan saya enggak salah baca nih Yohanes 1313 ya humeis Poneite meho didaskalos Kaiho kurios 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 itu gantian bicara dulu nanti setelah sebut kamu dulu kamu dulu yang bicara silakan datanya ini otan ini kalau diskusi enak ngebrak menurut gitu loh kamu bicara dulu saya tunggu anda tanya ya bicara kita kan tadi minta data bukan minta bicara minta datangan bukan minta bicara Oke saya kasih data baik saya open game nanti juga kalau saya minta data kamu kasih ya ya boleh boleh bisa-bisa saya nggak mungkin baca salah mestinya itu itu kamu sebagai orang Kristen konek di kepalamu bener ini yang dibaca Bang Handi nggak mungkin kita mau baca salah mau benar mau salah tapi kan disini kita poinnya mau ini ini data yang saya baca kamu punya nggak disitu datanya kau ngerti enggak arti data-data itu data otentik kamu nggak kamu punya baik-baiknya di situ saya tanya dulu tinggal tinggal tunjukin datanya punya baik-baiknya kamu disitu Hai Ja ini kan tadi kena dengan saya tanya dulu kamu punya baik-baiknya enggak ada enggak ada kristina Kristen apaan nggak punya Bible ada kok dibilang kamu udah buka kalau udah buka kalau ada ada cocokan yang saya baca ini bahasa ingat begitu tuh ini kan ini bahas tadi bahasa asing kau cocokkan yang saya baca kalau kau memang Kristen cerdas ya tapi kalau on ya mohon maaf bukan level anda kita anda diem aja adik saya akan mengedukasi anda begitu ya jadi abis kalau kuriasi betul-betul itu adalah tuan kalau teos itu baru Tuhan gitu ya jangan bernar jangan bernarasi kau buset dah ini orang burama bentar burama-burama-burama-burama sebentar aja bisa buka data ya burama jangan ini masih inggrisnya enggak ngerti buka ke Yohanes 13-13 burama saya kasih dulu saat ini bang ini di sini ada burama motol aja dengan nanti berkata mana-mana dia mana-mana kalau ini berat sama meletakannya langsung original test burama-langsung original test burama-langsung original test burama-langsung original test dibuka bunda Rama Kenapa di akhirnya itu bukan original test itu bahasa Inggris budak Oh orangnya Iya seserbisa kuria yang kurios tadi yang ditunjukkan yang pertama tadi kena ada situ artinya tuh emang lu pikir Yesus berbahasa Inggris bro silahkan beramakan bilang lagi yang beramakan beramakan makanya dengerin orang kalau bicara gantian ibu ramah yang mau jelaskan apakah dirimu petnya burama silakan burama tadi mau jelaskan kenapa saya saya buka yang mau jelaskan itu kenapa jadi mahu ramah bukan original testnya tolong burama Hai kenapa yang mana Ustadz yang mana ya makanya 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 dengan 13 nomor 13 yang Pak Ben senar Mas Ben bunda yang ada kode-kodeknya tadi bunda bukan bos bukan original test itu sekarang burama dengarkan saya buka Yohanes 1313 terus disitu ketik sarapan pagi udah nanti disitu terada buka aja disitu klik biar dia ketik kita tabungan ya eh Ritawai 1313 baru sarapan pagi nanti ada tulisannya pakai buri tawai disitu Oh bukan masuk di aplikasi ya enggak usah di pencarian Google aja pakai Chrome Burama ekrom Yohanes 1313 siap-siap Hai jelas kotak jelasin sama Bang Handi tadi original textnya udah jelasnya baca lagi ya ini bohong banget nih orang nih kalau orang Kristen nggak paham nih bebelinya sendiri nih kumis ya ya phone it meho didaskalos kayo kurios kamu menganggil aku guru undagar Tuhan gitu ya kalau bahasa Inggrisnya you call me Rabi n adonai n you say well for any who you know you understand kalau kata kurios dipaksakan jadi Tuhan besok istilah istilah teologi jadi aja kuriologi ya kau ganti itu kuriologi jangan teologi lagi Nah kalau Teo seburama buka kalau Teo seburama buka ini ada satu masalah satu gitu ya kurias Tuhan tulisannya tuh yaitu goblok itu ini lesa perlihatkan saat ada ini pemaksaan penerjemahan membodohi anda yang tidak mau sekolah paham nah jaringan merah jadi salah lagi ya YouTube YouTube aja salah ilah-ilah salah salah semua ini gitu loh kalau 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 gitu kalau sekarang saya pengen uji Pak berdi kalau kurios itu tutup aja buramah kalau kurios itu apa kurios Tuhan Tuhan stop kita Wahyu sarapan pagi udah buramah udah selesai terus-terus apalagi kalau Teos apa Teos Bapak ala Bapak Teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa iya ala Bapak dari Hongkong panjang banget satu kata kok jadi banyak Hai Teos pun bisa berin Pak berdi Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Hai Tuhan Tuhan kurios diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa ya Hai menurut siapa kau menurut siapa menurut bapakmu aja keluarga disitu ya ilang belajar ala Bapak dibilang ala Bapak kok enggak menerima udah gimana sekarang di dalam sekolah dari banget aduh sekarang Yesus yang mana Hai Yesus kuyos Bang handi Oke Yesus kurios ya saya tahu bagu gimana dibawakan cuma lagi antri katanya udah-udah ini lagi antri ada urusan ya lima menit doang kok habis ini tidur lagi kita ya biar dari dari tak denger setakan gitu jadi seluruh sih cuman ini dua kata loh enggak usah dilebar bahasa kira-apa sekali lagi ya tolong jangan diganggu di dua menit menit pinjam paper di kurios udah kuadab orang kayak gini kurios turamah kurios apa siapa Tuhan kurios siapa Yesus 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 siapa Bapak lah Bapak Oke kurios sama Tuhan sama apa beda berbeda secara entitas Oke berbeda ketika Oke yang mana yang Tuhan secara eh 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 secara-secara selesai belum selesai belum selesai berbeda 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 secara entitas tapi masih dalam satu hak eka Oke baik yang anaknya Bunda Maria eh stop anaknya Bunda Maria yang kurios apa yang teos Hai anaknya Bunda Maria itu kurios kurios baik yang teos Apakah anaknya Bunda Maria juga yang teos firmannya saya nanya bukan firman apakah teos adalah anaknya Bunda Maria juga ya kan Yesus layarnya dari firman saya nggak nanya itu karena asyik tapi kamu nanya enggak nanti ditanya itu sama kebelok-belok saya tanya lagi ya komentar yang manakah anaknya Bunda Maria yang kurios apa yang yang teos kurios Oke siapa itu kurios Yesus Oke kalau teos itu apakah anaknya Bunda Maria juga kau harus tahu dulu eh harus tahu lahir lahir Iya Yesus itu lahir bukan dari hasil perkawinan nggak nanya saya itu ya biar tahu kok saya tahu Bunda Maria itu mengandung saya tahu Bunda Maria mengandung tanpa suami saya tahu itu siapa yang membahas itu jadi masalahnya gimana sekarang dengarkan baik-baik apakah teos anaknya juga Bunda Maria ya tidaklah tidak baik apakah teos dan kurios sama teos dan teos sama kurios itu bisa dibedakan sayangnya tapi dasit masih dalam satu pertanyaannya apakah kurios dan teos sama atau beda karena saya jawab masih bisa dibedakan secara entitas tapi masih beda kita oke beda ya beda beda entitas entitas baik kalau beda yang mana yang Tuhan yang mana Tuhan Yesus berbapak teos bukan Tuhan Hai Bapak itu God kok dalam bahasa Inggrisnya Oke baik berannya Teo yang mana yang menciptakan alam semesta Hai alam semesta diciptakan oleh Bapak melalui firman Oke oleh Bapak ya mengeri dulu saya enggak meminta Anda menjelaskan proses penciptaan tolong sebut nama-nama saya menciptakan siapa yang menciptakan alam semesta sebutkan siapa yang menciptakan alam semesta Bapak melalui Bapak stop jangan nanya caranya menciptakan melalui firmannya saya enggak nanya melalui apa Oke apakah Yesus Apakah Yesus juga sampai disitu Apakah Yesus menciptakan alam semesta Iya karena dia bisa firman Oke ada berapa yang menciptakan alam semesta ada satu yang siapa itu yang satu lah siapa itu yang satu lah yang alam semesta alam semesta apakah Yesus menciptakan alam semesta Yesus menciptakan alam semesta karena dia firman Oke ada berapa yang menciptakan alam semesta ada satu Oke Apakah Yesus menciptakan alam semesta ya jangan mula-balik itu aja pertanyaannya dan bilang dia kok berarti ada dua dong Bapak sama Yesus berarti dua dong Bapak menciptakan alam semesta melalui firmannya melalui firmannya siapa itu firman firman itu ya alasan firman itu adalah Yesus Oke Yesus waktu Bapak berfirman arti Bapak beri Yesus betik begitu tidak lu dan firman itu satu hakikat ibarat satu hakikat tubuh punya pikiran bukan oke yang itu yang pikiranmu itulah yang menciptakan eh saya enggak jangan masuk-masukin saya dong jangan libatin saya iya biar kau paham kau udah tadi enggak kau libatin keluarga mau aja jangan libatin saya saya enggak bukan cinta alam semesta keluarga aku udah paham tinggal keluarga membelum Oke baik-baik sekarang yang dikandung Bunda Maria adalah Yesus betul ya Yesus betul oke sekarang dengarkan baik-baik Hai yang menciptakan manusia siapa Hai menciptakan manusia balik aja manusia pertama Adam ya siapa ada apa Adam diciptakan dari debu dan tanah saya nggak minta dari apa Adam diciptakan siapa yang menciptakan manusia jadi bilang itu hanya Bapak ada diuruh Sherly Osber biar agak keren enggak paham Bapak teos ada ini ada dua ini yang anda bisa kumpul ini teos siapa itu teos Bapak Oke berarti Yesus tidak menciptakan manusia eh salah teos yang kau bilang tadi teos itu bapak salah kan kubilain teos itu ala Bapak melalui firmannya teos itu Allah Bapak melalui firmannya apa apa itu Iya yang menciptakan alam semesta ini ala Bapak melalui firmannya sang firmannya yang berkata yang berkata siapa Bapak atau firman Hai sang firman Oke jadi Bapak diem sang firman yang bicara bak Bapak berfirman jadilah langit dan bumi Oke baik dan kalau Bapak berfirman jadi langit dan bumi apakah langit dan bumi itu adalah Bapak beresit bara Elohim pada mulanya Elohim menciptakan Oke Nah kalau Bapak menciptakan langit dan bumi apakah langit dan bumi itu adalah Bapak bukan begitu juga kalau menciptakan manusia jadilah Adam Adam itu bukan Bapak begitu juga memerintahkan dengan Gabriel untuk menemui Bunda Maria terjadi di sana dialog antara Bunda Maria dengan Gabriel hamillah Bunda Maria kemudian melahirkan Yesus artinya Bapak bukan Yesus kalau apa mengatakan Bapak bukan Yesus kenapa bu Sherly kenapa bu Sherly memang Bapak bukan Yesus Oke kalau Bapak bukan Yesus firmannya kalau Bapak bukan Yesus bu Sherly Tuhan anda yang mana Tuhan Yesus Bapak bukan Tuhan Tuhan itu Tuhan Yesus itu ada di dalam Bapak Oke Tuhan Yesus ada di dalam Bapak berarti badannya Yesus yang laki-laki ini masuk ke dalam Bapak gitu kau Bapaknya yang memikirkan kayak mana kau kira itu Bapak itu seperti badanmu Bapak itu roh kan menurut Anda Yesus itu punya fisik lomba laki-laki fisiknya bukan seperti fisikmu loh loh jadi Yesus itu tidak punya mulut buat netek sama ibunya gitu Nah itu kotor itu lo kok kotor ada datanya ada Yesus waktu bayi disusui sama ibunya kok kotor itu kan itu kan secara manusia kemanusiaan yang sempurna menyusul lah ya iya makanya kok bilang kotor Masa Yesus asih sama ibunya kotor bahasa kenapa itu yang 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 bagus sedikit gitu loh Pak lo netek itu bahasa halus Bu enggak menyusul gitu iya sama Bu yaitu kotor Masusianya Oke baik-baik ya bukan Tuhan karena dia manusia enggak di situ Tuhan aloh jadi Tuhan netek loh dia kan kotor manusia enggak karena dia menjadi manusia waktu dia manusia dia Tuhan enggak waktu dia manusia dia Tuhan juga dia mau jadi apa itu kan Bu Sherly waktu dia manusia dia Tuhan juga ya manusia lah Tuhan lah tapi kan waktu pada saat itu kan manusia tidak percaya sebelum dia menunjukkan semua kekuasaan dia sebelum dia menunjukkan mujijat-mujijat pada saat itu kan orang masih ragu dan belum percaya anaknya pun sudah roh kudus diturunkan baru orang percaya karena roh kudus itulah yang menuntun kita untuk percaya kepada Yesus anaknya Bunda Maria Tuhan atau manusia Bu Bapak tidak punya roh kudus makanya tidak ya enggak Bapak ya silakan Bu silakan Bu Sherly silakan Bu Sherly Pak Bapak tidak akan pernah percaya karena tidak memiliki roh kudus Oke silakan Bu Sherly pakai roh kudusnya gitu ya anaknya Bunda Maria Tuhan atau manusia Bapak muter-muter balik-balik 100 kali nanti Bapak diterangkan besok itu sudah saya jawab diam dulu Bapak anaknya Bunda Maria Tuhan atau manusia manusia Oke kalau kalau manusia berarti anaknya Bunda Maria bukan Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan setelah yang di dalam untuk Tuhan Yesus yang firman itulah itu kalau mana sih kalau udah manusia itu bukan Tuhan Bapak gimana kasih Tuhan kontak Yesus itu layar-layar di bumi ada dua kodak sambu diam dulu pas sambu berdi ilahnya ngecek meluangnya tidak akan pernah mengerti karena Bapak bukan mencari kebenaran hanya membenar-benarkan saya lebih ngerti Bible bu Sherly daripada ibu saya tidak yakin Bapak tidak paham memutusnya saya paham Bible ribu bahkan original teksnya saya ngerti sedikit-sedikit dan itu untuk pekerjaan Bapak gini aja bu Sherly Tuhan Ibu ada berapa bu Sherly Tuhan saya satu Esa siapa namanya saya mengenal Allah Bapak saya mengenal Bapak pencipta sang pencipta ibu Yesus Kristus Tuhan Ibu satu siapa namanya tidak ada nama Pak ini lagi tidak punya nama Tuhan ini satu nih Sambu diam dulu tidak ada nama Tuhan Anda diam dulu tidak ada nama yang ada gelarnya iya jadi anda nggak punya nama Tuhan Yesus itu nama apa bukan Yesus itu nama-nama manusiaan Oke nama Tuhan anda berdua siapa ya udah saya Bapak ini nanti saya terang diterangkan bapak bulat balik nama Tuhan anda siapa Bapak tidak membingung-bingungkan kami kan kagak anda yang bingung sendiri roh kudus anda nggak berfungsi ini mengenal Tuhan roh kudus ibu itu tidak berfungsi itu melalui Yesus Kristus yang ada di dalam roh alam bapak ini mah ajaran ajaran gereja ibu ini terdoktrin berat ini nggak apa itu kan itu yakin iya memang sekarang kalau Tuhan anda ini berdua Tuhan anda satu kalau Tuhan anda satu nama Tuhan anda siapa tidak ada nama Oke Yesus itu nama atau bukan Yesus itu nama sebagai menama manusia Oke nama Tuhan anda namanya siapa nama-nama dibilang nama Tuhan tidak ada kok Yesus itu nama atau bukan Yesus itu sebagai manusia kodaknya sebagai manusia Yesus itu nama atau bukan namanya sebagai nama Yesus itu Yesus itu Tuhan atau bukan sepuluh Tuhan itu yang berarti Tuhan kamu namanya Yesus gimana sini orang ini itu itu namanya di bumi namanya sebagai manusia Oh namanya di bumi jadi di surga di surga Pak mananya Bunda Maria hilang hilang wala Bapak ini Oke ya coba banget dinanya kamu itu Tuhan kami kenapa dengerin ya saya tanya orang cerdas ya orang yang pandai berbahasa Indonesia nih dengerin anda diam dulu berdua Anda diam dulu ustadz tata Tuhan anda ada berapa satu namanya siapa bahan-bahat nama atau kabun 13 selesaikan cepetkan kalau Islam ditanya apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala nama Tuhan kami islam mana ayatnya mana ayatnya tunjukkan walaupun sekarang kalau gimana kau sama bahwa dengerin tunjukkan ayatnya dalilnya jangan rata 14 ini tahan 14 tunjukkan tunjukkan nggak usah ditunjukkan dibaca aja ada sama muter muter gausah muter-muter nih indah nih Allah Allah ilaha ilaha Allah abu dini waakimid salah dari zikri sesungguhnya aku ini adalah Allah tiada Tuhan selain aku maka kesembala aku dan dirikan lo shalat untuk mengingatku gitu loh kan pengalaman muslim mana buktinya itu namanya benar-benar itu Allah itu nama budaknya beda Tuhan itu bukan nama itu jadi Allah bukan nama bismillah baca bismillah eh bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah itu nama itu bismillahirrahmanirrahim tunjukkan apa yang ditunjukkan emang kamu bisa pakai data Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan Hai memang kalau gak sekolah orang dengan menyebut nama tunjukkan tunjukkan apa yang ditunjukkan emang kamu bisa pakai data Allah itu loyang mana kan gitu Pak begini aja ya lain di mulut turunkan sahabat dulu tunggang sampah dulu ini mengada ilmunya sayang Ibu Sherry dulu Hai kebo Sherly enggak bisa dibo Sherly debat kau Allah itu milik sembahan umat Islam Kristen itu sebenarnya aku buka ibu istri turunkan dulu ini Verdi Sambo ini udah dihukum mati dia masih ada di sini dia pakai foto orangnya satu orang udah di dalam penjara dia masih di sini dia udah turun ngomong terus ya nggak bisa diskusi kita kalau dia ada BSD Iya katanya ketemu dan dia istirahat dulu dibawa saya jelaskan gitu ya Anda diam dulu ya Allah SW itu enggak ada namanya bentar-bentar jaringan kulelet Bang Handi jaringan kulelet wifi kurusan nggak bisa diskusi kasih dia ngomong terus gitu ya nggak bisa diskusi Oke 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 udah diskusi kalau dibawa dulu ya Bu Sherly begini ya kata Allah itu hanya ada di kitab suci Alquran selain Alquran tidak dengerin morelis saya bicara dulu ya saya bicara dulu ya nanti ibu abis saya atau ibu dulu deh ibu dulu ya Bapak dulu oke pinter ditulis ya kata Allah itu nama sembahan kata Allah itu hanya adanya di kitab suci Alquran selain Alquran enggak ada kata Allah itu di kitab suci manapun termasuk di Bible kalau ada akar kata Allah di Bible ibu saya teraktir ibu helikopter pulang pergi kemana saja keliling dunia Bu ibu kalau ibu mau sekolah supaya enggak dibodoh-bodohi oleh lai ibu coba cari akar katanya kata Allah di Bible itu enggak nemu Bu gitu ya itu jadi kata Allah itu ibu sebenarnya itu enggak berhak memakainya karena enggak ada di original tes Bible ibu baik di Hebrew maupun di Yunani di Yunani itu Teos di Hebrew nya itu Elohim paham Bu sampai sini Ibu salahkan saya Ibu silahkan salahkan saya Bu enggak sih enggak saya salahkan itu kan menurut Alquran kan Pak kalau menurut Bible kan kami memanggil sang pencipta itu kan Bapak hanya ada di dalam Alkitab dan kami memanggil Tuhan itu Yesus hanya ada di dalam Alkitab juga ya setuju Bu tapi kenapa ada kata Allah di Bible ibu di terjemahan sekarang gini lho Pak kalau soal bahasa kan enggak loh maksud saya gini lho Pak ya silahkan soal bahasa bahasa itu kan milik Allah kan milik Tuhan bahasa itu kan milik Tuhan jadi kalau kami pun memakai Allah itu Allah yang kami tuju itu bukan Allah yang Allah Bapak sembah bukan enggak bisa pun walaupun kami enggak bisa enggak walaupun kami pakai God pakai lot pakai apa itu kami tetap yang Allah yang kami yang dikenal Tuhan itu yang yang sang pencipta itu bukan kami membilang Allah tapi Allahnya Bapak enggak misalnya saya bilang saya bilang Udin padahal bukan Udin yang itu yang kami mau pakai Udin terserah Allah begini ya Bu dengerin Bu apakah ada original textnya kata Allah di Bible ibu ada atau tidak Bu sekarang gini lho Pak eh ibu jangan sekarang dong Bu ibu pas Indonesia dong ada atau tidak ya saya setahu saya itu kan Allah itu bahasa Indonesia Allah ya mungkin orang nggak tahu saya makanya kalau nggak tahu ibu 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 jangan pakai jangan dibodoh-bodoh ya oleh lai tapi iman saya nggak dibodoh-bodohin iman ibu jadi bodoh kalau itu kalau landasannya bodohnya gini manibu jadi kacau bilang maksudnya gini lho Pak walaupun saya bilang Allah tapi saya tujuan saya ke Bapak itu lho ke nggak bisa Bu Allah Bapak nggak bisa lo aku bilang handi tapi nggak bisa lu panggil saya handi tujuannya ke Bapak lu nggak bisa beda kan kalau kalau niatkan Tuhan kan tahu niat saya ke Andi selamanya yang nggak bener tujuan mulai naranya lain Tuhannya Tuhan mau tahu tujuan saya itu kemana ke Bapak bukan ke Allah SWT kalau kebapak kenapa enggak sebut Bapak aja kenapa pakai Allah saya sebut Bapak kok ya udah pakai Bapak aja ya Oke sekarang jangan pakai kata Allah lagi ya Oke enggak jarang jarangnya kami pakai Allah Oke kalau jarang-jarang kurangin abu enggak bagus karena itu milik umat Islam bukan milik Anda oke kita masih berusaha sama sekali nanti akan mengurangi kami akan memanggil Bapak terus mantap begitu dong Bu belajar terus Bu jangan pakai istilah Islam deh pakai aja Elohim Adonai yang itu pakai Yahweh Teos Apostolos bagus iya gitu loh Bu bagus kan ya itu kan udah banyak itu kan Iya mungkin di apa kalau di Arab di Arab pun orang Kristen itu manggilnya Allah lho kenapa ya paham jadi kalau di Arab itu oke dengarkan Bu ya kalau Kristen Arab itu Kristen Arabnya jujur Allah itu adalah nama sembahan nama bukan Allah SWT enggak orang tulisannya dia kita bulu eh dengerin Bu tulisannya di Alkitab berbahasa Arab Alkitab Bulkodas Alip lam lam ha Ibu bisa baca bahasa Arabnya nggak 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 bisa baca tapi jangan kalau nggak bisa baca jangan kasih pendapat nanti kalau Ibu nemu baik-baik dengerin Bu dengerin dulu kalau ibu nemu Bible berbahasa Arab itu ya agak mahal memang bukunya sih Bu Bible berat bahasa Arab agak mahal apalagi kamu soal muncidnya Bu disitu Anda menemukan nanti Alip lam lam ha ya jadi Allah gitu loh ya itu bahasa Arabnya Bu di Bible terjemah di Bible bahasa Arab jadi orang Kristen di Arab pakai biaya bilangnya Allah juga kan bilang iya Allah juga ada nggak lihat Kristen Ortodok tujuh kali dia sembahyang dalam sehari beda Kristen Indonesia sama Kristen Arab jauh disana Kristen Arab menutup auratnya Bu tidak ada pakai pakai singlet ke gereja tidak ada pakai rok mini Bu nggak ada tertutup auratnya Kristen Arab nggak makan babi itu kan sebagian orang lupa jangan di disamakan ini kan Kristen Arab Kristen Arab itu bilang gini Pak kalau saya bilang gini Pak Oh Islam Islamnya Indonesia udah pakai cadar udah pakai apa tapi ngambilkan nggak semua orang kan kita lupa ini kan berbicara Kristen Arab tadi Bu kenapa ibu pindah ke Indonesia Iya tapi jangan Iya Bapak tadi bilangnya Kristen Indonesia juga terus jadi kalau saya bilang Islam Indonesia gimana Islam Indonesia bagusnya mayoritas semua ibu nggak happy-happy kan ibu bahagia ibu tenang ibu Indonesia di sini mayoritas Islam nyaman kan nyaman kan buat orang Indonesia udah nyaman kan ada sih nggak nyaman kemarin itu yang bom-bom itu kami sempat takut sih yang bom yang apa itu sempat takut lah yang melihat-lihat bercadar juga kami sempat takut aja kami takut saya juga takut bu ke Papua bu ngeri di sana Kristennya banyak yang merontak bu sakut saya ibu takut nggak ya takut nggak udah berarti kan bukan bukan ajaran agama ya kan pak monggo di Bible ada di Bible ada ajaran kayak gitu ada aja saya becah ini saya becah ini mau di Al-Qur'an pun banyak Pak ya di mana Al-Qur'an juga di mana Al-Qur'an tunjukkan dimana itu Pak dimana Al-Qur'an ajaran kejamu dimana dimana kita saling mengapa nggak bisa baca dulu aja itu hal-hal 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 hal setiga itu baca aja dulu ibu yang bacalah saya baca ya bapak lah ulangan 20 ulangan 20-13 ibu yang bacalah kan ibu baik pada masa suruh baca oke saya baca Al-Qur'an dengerin Bu saya baca Al-Qur'annya ibu nanti saya tunjukkan juga baca ulangan 20 10 sampai 13 bisa ya gantian ya bisa nggak bisa baca aja ya tapi nanti kalau saya habis membaca Al-Qur'an ibu juga baca ulangan ya boleh atau Amsal Amsal 7 18 19 bisa bisa kenapa emangnya kenapa Amsal 7 ya suruh baca aja kan ibu suruh saya membaca emang kenapa Amsal nggak papa nggak masalah buat kami ibu yang bermasalah tuh ibu nanti kalau mau bacanya berapa saya nggak bermasalah kalau saya bermasalah mungkin saya sudah sudah mau lupa coba ibu baca Amsal 7 18 19 Hai kenapa Amsal 7 19 ayat Amsal 7 18 19 ada nggak Bible disitu Bu apa aja yang baca enggak jangan saya dong enggak enak saya bacanya ibu aja coba 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 ya Baca camsel berapa tuh jujur berapa Enggak Coba Pak Serli Kamu bahas Al-Had itu coba terangkan Apa yang kamu tidak paham Bapak lah baca itu Ya Ibu coba dibaca Itu untuk siapa itu Itu untuk siapa itu Itu untuk Bapak Di antara manusia ada yang berbantahan Tentang Allah tanpa ilmu itu ya Tua Dan hanya menggitui para setan Kenapa menggitui para setan Mereka itu mengatakan Allah punya anak Islam gak ada Mengatakan Allah itu punya anak Baca itu Bapak gini loh Bapak mengartikan Mengapakan Tuhan Tapi ilmu Bapak gak ada Loh ini bukan Itu artinya itu Ini membahas ada orang Ini mau dijelasin apa enggak ini Mau dijelasin apa enggak Nah kamu itu bahas Al-Quran Jangan saya Jangankan Quran Bible kamu saya hafalkan itu Mana itu saya bahas Al-Quran Bapak Memang dari tadi saya udah bertanya Iya kamu nanya kan Iya kamu nanya kan Nah disini Di antara manusia ada yang berbluh Gimana Mau dijelasin tadi disuruh Tadi disuruh baca Coba Itu tujuannya kepada siapa Kepada Bapak kan Coba ibu baca Bapak ada orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak Bukan itu sana Bapak Bapak gak bisa ngerti Baca dong Baca coba Amsal Amsal Buk Buk Baca Bapak tidak punya ilmu Ibu Baca dulu Amsal 7 Buk Amsal 7 18 19 Baca dulu Kenapa emangnya Ada apa disitu Enggak minta doang Yang ibu baca Dengan hikmat penuruh kudus Kenapa Baca aja penuruh kudus Dengan hikmat Silahkan Kenapa mari kita Ya Coba Memuaskan hingga Memuaskan birahi Hingga pada hari Pagi hari Dan bersama Semua Kenapa birahi Enggak baca aja bu Saya jangan Baca Dengan hikmat bu Dengan hikmat Penuruh kudus Penuruh kudus Nafsu uang kah Nafsu Makan kah Nafsu Kok nafsu sih Apa Ibu baca aja dulu Dibaca aja dulu Baru ditangkapi bu Ya udah saya baca ini Belum Coba dibaca ulang bu Eh masalah apa Dengan Dengan Apamu Dengan apa ini Saya gak nampak ini Ini bukan Bapak aja yang baca Jangan Saya gak berani baca bu Enggak berani baca Tapi banyak islam Islam membahas Basal Bibel Baca-baca Udah gak usah Dipelesekkan Ibu ini kenapa sih Jijik baca Bible Kenapa ibu jijik Saya gak jijik Ya udah baca Kalau gak jijik Kan ada roh kudus Sama ibu tadi Emangnya Kena apa Saya bilang Kenapa Ya minta tolong aja Dibaca Kenapa Marilah kita Memuaskan Birahi Hingga Pagi hari Dan Apa itu Bersama Semua Kenapa Apa emangnya Gitu Bapak langsung ke negatif Menikmati asmara Kenapa Ini kan Cinta kasih Cinta kasih Sesama manusia Bukan ada disitu Memuaskan birahi Kepada wanita Wanita Sundal Atau wanita apa Kan gak ada disitu Mungkin ini kan Baca dulu 19 nya bu Baca dulu 19 nya Karena suamiku Tidak di rumah Dia sedang Dalam perjalanan Jauh Kenapa Emangnya Kenapa Artinya apa Bu itu Apa aja Mengartikan Artinya Suaminya Tidak ada Perempuan Bicara Suaminya Tidak ada Di rumah Suaminya Sedang dalam Perjalanan Jauh Terus Marilah kita Memuaskan Blablabla Karena suaminya Gak ada di rumah Jadi dia baca Ini bu Gitu loh Jelas Gimana tuh Kenapa Gak ada apa-apa Ayat itu Gak ada Gimana tuh Bu Jangan dirahi Ke saya Gimana tuh Bu Enggak usah Bapak negatif Enggak Enggak negatif Karena Alkitab kami itu Ayat perayat Itu Bunya Arti Yaudah Orang siapa Yang Bapak ketawa Kenapa Bapak ketawa Gitu Saya Enggak negatif Ibu Kan baca Sendiri Tapi Tersendat Tendat Mana Rokudus Ibu Kenapa Ibu Dibantu Rokudus Membacanya Gitu Saya Enggak Nampak Kenal Alkitab Saya Kecil Oh Yaudah Gini Aja Ibu Kasian Ibu Ibu Aja Yang Nanya Silahkan Kalau Yang Ayat Ayat Gitu Enggak Nampak Aku Gini 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 Data Data Di Bible Itu Saya Sudah Membaca Kejadian Sampai Wahyu Tidak Ada Tidak Ada Data Di Bible Itu Yesus Mengklaim Dirinya Tuhan Pencipta Alam Semesta Enggak Ada Ada Data Ada Data Di Al-Quran Yang Mengklaim Muhammad Nabi Ada Di mana Di Al-Quran Mana Al-Quran Maka Muhammad Abba Ad Al-Inbron 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 Ayat Surat Al-Lahja 40 juga Banyak Walakim Rasulullah Wakha Taman Nabi Pemungkas Para Nabi Penutup Para Nabi Pemungkas Atanam Nabi 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 Begini Ya Nabi Itu Ibu Nabi Itu Ibu Pas Pertama Kali Dia Menerima Wahyu Itu Sudah Nabi Itu Nabi Itu Menerima Wahyu Termasuk Juga Yesua Amasya Itu Sebagaimana Yohanes 17 8 Segala Segala Firman Yang telah Kuterima Telah Kusampaikan Kepada Mereka Yesus Juga Nabi Karena Menerima Firman Nah Karena Yesus Menerima Firman Dia Punya Injil Dia Punya Kitab Disebutlah Dia Rasul Wajib Disampaikan Kepada Siapa Sema Israel Adonai Eloheno Adonai Ehan Matius 12 29 Dengarlah Wahai Orang Israel Tuhan Ola Kita Itu Esa Wajib Disampaikan Karena Apa Ibu Memang Yesua Amasya Ini Ditugaskan Oleh Bapak Di Surga Untuk Menyelamatkan Bani Israel Itu Itu Tugas Yesus Manusia Paling Terhormat Di Muka Bumi Waktu Itu Dipilih Mewakili Tuhan Di Muka Bumi Untung Ajar Selama Tiga Tahun Setengah Jadi Yesus Itu Di Muka Bumi Waktu Dia Hidup Wakil Tuhan Bukan Tuhan Makanya Kami Berikan Kepada Dia Tapi Kalau Muhammad Kan Ata Waktu Dibumi Kan Berperang Aja Yesus Oke Baik Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berperang Itu Karena Diperangi Yesus Itu Sebenarnya Ibu Ingin Berperang Melawan Tantara Romawi Tapi Tidak Sanggup Beli Pedang Aja Harus Jual Juba Karena Dia Kasih Karena Dia Penuh Kasih Masih Berang Ke Dunia Tiga Tahun Setengah Mana Cukup Pasukannya Enggak Ada Murinya 12 Aja Waktu Disalip Pada Kabur Memang Dia Bukan Mau Berperang Berperang Loh Papa Berarti Yesus Itu Dibawa Tentu Pekanan Romawi Dia Menyelamatkan Dia Tujuan Dia Datang Ke Dunia Untuk Menembus Manusia Dari Dosa Oke Caranya Caranya Bagaimana Menyelamatkan Manusia Dari Dosa Caranya Mengajar Atau Dibunuh Mengajarlah Mengajar Oke Apa yang diajarkan Apa yang diajarkan Banyak lah itu Apa itu Kira-kira Tentang kehidupan Apalagi Banyak lah Pernah Yesus Mengajarin Bahwa Satu-satunya Allah yang Benar Dan Aku adalah Utusan Pernah Gak Ada Ada Oke Kalau Pernah Yesus Mengajar Hanya Ada Satu Tuhan Dan Yesus Adalah Utusan Ibu Percaya Iya Percaya Oke Berarti Yesus Bukan Tuhan Kalau Begitu Yesus Bukan Tuhan Bapak Karena Dia Dari Bapak Dia Keluar Dari Bapak Enggak Ibu Dengarkan Dari Bapak Dia Keluar Dari Bapak Bude Serli Dengarkan Dulu Kalau Yesus Berkata Satu-satunya Tuhan Dan Aku Ini Utusan Ibu Percaya Gak Gimana Gimana Kalau Yesus Berkata Yohanes 17 3 Satu-satunya Allah Yang Benar Atau Satu-satunya Bapak Yang Benar Yesus Aku Ini Utusan Ibu Percaya Gak Iya Dia Utusan Memang Dia Utusan Oke Baik Kalau Dia Utusan Apakah Dia Tuhan Ya Tuhan Karena Dia Dikasih Kuasa Di Bumi Dan Di Akhirat Jadi Tuhan Memberi Kuasa Dikasih Iya Dikasih Bapak Yang Tidak Kelihatan Tidak Akan Terhampiri Tidak Akan Terlihat Itu Jadi Tuhan Mengutus Tuhan Gitu Kok Tuhan Mengutus Tuhan Yesus Itu Tuhan Atau Manusia Aduh Bapak Ini Muter Muter Disitu Makanya Bapak 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 Tidak akan Paham Satu Tahun Lima Tahun Ini Bapak Tidak akan Paham Paham Karena Saya Tidak Tahu Apa Otak Bapak Yang Tidak Paham Menerima Penjelasan Atau Itu Pekerjaan Bapak Setiap Hari Pekerjaan Bapak Melintir Melintir Saya Tidak Tahu Ini Bukan Melintir Tapi Aku Yakin Saya Kasih Lagi Data Bu Ya Aku Tidak Dapat Tidak 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 Punya Ilmu Itu Adalah Berasal Dari Setan Buse Yesus Aja Dibawa Oleh Setan Bu Ibu Tidak Percaya Tuhan Ibu Pernah Dibawa Oleh Iblis Pantas Tidak Tuhan Dibawa Oleh Iblis Emang Kenapa Itu Artinya Punya Hati Saya Tanya Ke Ibu Pant Ibu Pantas Tidak Supaya Kalian Manusia Jangan Makan Dibawa Iblis Dikasih Iming Iming Harta Duniawi Jangan Mau Selatan Yang Diberikan Dialah Buh Sirli Selatan Hidup Itu Supaya Manusia Melihat Kepada Dia Jangan Mau Kalian Diiming Harta Dunia Ini Setinggi Apapun Itu Artinya Itu Pak Alkitab Itu Bukan Asal Baca Pak Saya Tanya Ibu Dulu Jangan Panjang Panjang Itu Pantas Tuhan Ibu Gantian Bicara Ibu Panjangan Bicara Itu Ibu Gantian saya gantian dulu bu pantas dia Tuhan saya tanya ibu dulu pantas enggak Tuhan dibawa oleh iblis jangan mau kalian mencobai Tuhan ya apapun dibilang si setan itu jangan kalian mau itu artinya itu pak jangan mau kalian dibilang si dibilang si setan itu nanti nanti ku kasih kau jabatan ini begini begini, begini, begini karena si setan itu adalah penipu jangan mau, nah itulah itu jadi teladan bagi kami bapak tapi kan ada manusia kan mau kaya kau kata si setan ku bikin pelaris apamu usahamu, maulah dia padahal hanya tidak kekal hanya sesaat aja bu, saya baca ya bu ya bu, dengerin dulu bu benar-benar hidup itu pak walaupun itu firman di dalam kertas hidup itu pak bu, kenapa ibu bicara sendiri sih ini banyak orang dengerin gantian bu ya dengerin-dengerin ya bu ya matius, ini saya baca data ibu ya matius 4, 8-10 kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi saya dulu bicara bu, sabar dulu sabar pakai roh kudus pakai roh kudus apakah pantas Tuhan dibawa oleh iblis menurut ibu pantas atau tidak pantas loh pak dia memberikan teladan oke mana lebih berkuasa bu, dengerin dulu mana lebih berkuasa waktu Tuhan anda dibawa oleh iblis yang berkuasa Tuhan atau iblis ya Tuhan lah makanya dia tidak mau menurutin kalau Tuhan berkuasa ngapain dibawa-bawa oleh iblis bu dia akan memberikan teladan bagi manusia gua teladan nih ibu ini bahasnya benar-benar deh ibu ini bapak aja gak paham-paham saya heran otak bapak sampai dimananya sebenarnya ibu saya baca loh ini data loh bu ya kemudian dengerin datanya bu dengerin kemudian iblis membawa Yesus Yesus Tuhan dibawa oleh iblis apakah Tuhan anda pernah dibawa oleh iblis dijawab bu tadi saya jawab iya oke waktu Tuhan anda dibawa oleh iblis siapa yang berkuasa ya Tuhan lah Tuhan lah yang berkuasa yang terbawa bu yang berkuasa yang membawa berkuasa bu mana pula-pula dia berkuasa ibu membawa motor ibu mengendarai motor yang meng부asai motor ibu atau motor yang mengusah ibu iblis kan ada di turutin yang berkuasa disini iblis bu karena iblis yang membawa Tuhan ibu nanti sesudah itu sesampai di gunung yang tinggi disanalah terjadi dialog apa dialognya kata iblis akan ku berikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau menyembahku kata yesus enyahlah kau iblis hanya kepada Tuhan Bapak saja kau menyembah yesus tidak berkata kau menyembah diriku artinya disana yang Tuhan adalah Bapak bukan dia bukan yesus betul berarti waktu itu yesus belum Tuhan dia sudah mengakui waktu itu yesus utusan berarti yesus waktu itu bukan Tuhan dia utusan Tuhan keputusan di dunia ini Bapak memberikan teladan dan contoh bagi umat manusia dan itu arti ayat itu terkadang-kadang pun kita dibawa si setan si iblis itu digodanya kita tapi kita harus kuat iman harus bisa kita menangkal menangkalnya di dalam Tuhan itu artinya itu itu artinya di sini bu kalau dibawa artinya di sini itu bu iblis itu memang menggoda manusia iblis itu ya ganti ya bu bicara ganti ya lah ibu ini kalau apa maknanya firman itu kepada kita maknanya firman itu kepada kita bahwa kita setiap hari pun kita tergoda dengan setan dibawa setan tapi bisakah kita menangkal itu di dalam nama Tuhan itu artinya itu di sekarang kalau dulu memang kisah nyatanya memang yesus dibawa iblis tapi Tuhan Yesus itu tujuannya apa memberikan teladan kepada manusia supaya manusia jangan tergoda kepada asutan dan kudaan si setan itu artinya bapak ya baik gantiannya bu itu ibu ini bicara sendiri kisah di dalam Alkitab itu punya arti sekarang dalam kehidupan misalnya kenapa ibu bicara sendiri bu apa itu artinya di dalam kehidupan sekarang kita ini juga selalu terombang ambing dalam kehidupan tapi yakinlah bu kenapa ibu bicara sendiri Yesus itu berjalan di atas segala ombang ambing kehidupan ini iya bu Yesus itu saya kan udah ngomong dari tadi wakil ini gak usah menggantikan Alkitab kalau bapak tidak punya ilmu tentang Alkitab saya lebih ngerti bu saya lebih paham bu daripada pendeta bu ibu gantian bicara kenapa ibu gak dengarkan orang gitu dong ini kan diskusi kita bu kalau ibu bicara itu saya diam loh dengerin kalau saya bicara ibu juga dengerin biar nyambungan loh oke dengerin dong orang juga bicara ibu jadi gitu bu ya iblis itu jangankan kita manusia sekelas Yesus aja digoda ya dipropaganda oleh iblis Alhamdulillah Yesus 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 itu tidak akan pernah terpengaruh dengan janji-janji harta benda seluruh dunia karena seorang rasul itu diberi kekuatan oleh yang mengutus dia makanya Yesus berkata enyahlah kau iblis hanya kepada Tuhan Bapak kau harus menyembah gitu loh artinya inti ajaran disini adalah Tuhan itu hanya satu yaitu Bapak di surga diriku ini utusan Tuhan itu intinya disana ibu ibu tadi udah tak tidak secara sengaja normal sebentar mengatakan waktu itu Yesus utusan clear disana tapi dalam dua detik kemudian ibu tidak normal lagi roh kudus tidak berfungsi lagi ibu mengatakan Yesus Tuhan jadi ibu seri ini sebenarnya masih bisa di repress dengan catatan bahwa diskusinya santai-santai saja gitu loh oke ibu apakah ibu masih bersedia mengeluarkan atau menjauhi godaan-godaan iblis yang pernah menggoda Yesus karena sampai detik ini iblis ini masih beranak cucu menggoda kita caranya menggoda kita itu suruh menyembah dirinya menyuruh menyembah Tuhan lain dengan godaan-godaan harta benda kalau perempuan godaan-godaan laki-laki tampan kaya raya kalau laki-laki godaan perempuan-perempuan cantik kaya raya yang penting kada iblis yang penting kada iblis dunia ini nikmat ini yang penting kau jangan nyembah Tuhan nyembah lagi yang lain gitu loh nah Alhamdulillah ibu Yesus berhasil selamat dari godaan iblis itu nah sekarang ibu jauhilah godaan-godaan iblis itu sembahlah Tuhannya Yesus jangan sembah Yesus karena Yesus ini anak bunda Maria utusan Tuhan jelas 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 bu Alhamdulillah kalau udah jelas ah gak dijawab ya jelas bu jangan nangis bu santai aja kenapa jangan nangis bu enggak ada orang ini ada pasien oh ada pasien kira nih bu nangis kira ada lagi semacam turunannya iblis menggoda kita loh bu ya gak ada saya dengar tadi apa bapak bilang saya lagi ada ini oh dia gak mendengar saya ngomong gak apa-apa Alhamdulillah banyak yang mendengar ada 600 orang yang mendengar saya gak dengar iya betul ada ini ada orang ada orang beli sambil dagang yaudah kalau begitu bu oke ibu seri hati-hati saya pesankan ibu pelajari Bible dengan baik pelajari halo dengan halo pelajari halo dengan halo oke lah makasih pak makasih maaf ya bu kalau tidak ada kata yang salah ya enggak 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 apa enggak kasih pak oke ya itulah teman-teman kubersihkan satu persatu termasuk si sambo tadi hanya Yohanes 13 13 saja 6 jam dipertebutkan enggak bisa membedakan antara teos dan kurios udah jelas disana masih diputer-puter terima teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik kita permintaan ayo ada Profesor Handi disini sedang menanti kalian oke silahkan naik Kristen Kristen maaf ya Bu Ramai tadi itu kalau dibiarkan puter-puter si sambo itu waduh bisa 6 hari 6 malam itu demen dia gitu lho lho terakhir terakhir ada gini bang handi gimana kalau kenapa terakhir gak ada teman kita mau ngobrol tadi tuh gini tadi tuh gini bang handi tadi tuh gini aduh terbuka tidak dia ngangkat 1313 jadi saya bilang eh disitu tuh Tuhan udah diedit tadinya dia bilang coba kamu ini buta ini mana kaca matamu ini disini Tuhan Tuhan disini mana kaca matamu kok sudah rabun buta kain tunggu aku kasih lihat originalnya bukalah itu tapi gak apa lah ya kalau Marisida itu bagus gitu Bang Adina dia langsung turun kalau memang menerjemahkan secara jujur Burama ya kita edukasi pelan-pelan jangan bermain banyak kata cukup dua itu saja kalau Anda mengatakan kurius itu Tuhan terus Teos itu artinya apa Tuhan juga larinya dia kan ke Bapak nah sekarang apa bedanya Tuhan dengan Bapak atau pertanyaannya yang mana Yesus yang disini dan yang mana Bapak pasti dia mengatakan Tuhan itu Yesus terus kurius itu Yesus Teos itu Bapak gitu jadi dia gak bisa mengartikan dengan jujur pas jadi puter kenapa ya kurius itu Tuhan Teos itu ya Tuhan Tuhan itu adalah objek sembahan bukan nama bukan nama yang disembah makanya dalam bahasa Indonesia ikrar sawadat kita itu tiada Tuhan selain Allah kenapa ini tiada Tuhan selain Allah berbeda dengan di Arab ya Ustadz ya tiada ilah selain Allah begitu kenapa karena di Indonesia ini dulu waktu penyebaran Islam itu sudah banyak Tuhan dengerin teman-teman ya sudah banyak sekali Tuhan sebelum Islam masuk di Nusantara ya Raja penguasa Tuhan tuh apa namanya tukang kredit juga Tuhan rentenir juga Tuhan yang punya tanah luas Tuhan banyak sekali kenapa zaman dulu itu belum mengenal Islam masih zaman primitif belum kemudian masuk Hindu lebih banyak lagi penyembahan pohon itu ya Tuhan laut samudera ya itu Tuhan matahari ya itu Tuhan nah makanya masuklah Islam melalui pedagang pedagang dari Arab melalui lewat Gujarat Persia dan Arab Islam masuk ke Nusantara itu dengan cara berdagang bukan menyajah caranya berdawa adalah sangat sangat sederhana tidak langsung berteriak tidak langsung berteriak ya ayol jina amanu at taku kati wala tamu tu inna wa antu muslim gak begitu tapi mereka berdagang berdagang dengan jujur tidak ada tepu tepu di saat sholat duhur dagangan dibiarkan dia sholat disanalah orang-orang yang masih beragama primitif atau beragama hindu melihat ini apa dan siapa orang ini mulailah dari hati ke hati berdiskusi berdiskusi akhirnya tertarik tertarik akhirnya islam menyebar ke nusantara melalui cara berdagang jujur alat yang baik siapa orang ini yang datang ke indonesia anda boleh mempelajari bagaimana sembilan wali itu menyebar ke seluruh nusantara itu kira-kira ya teman-teman jadi islam datang ke nusantara itu bukan dengan cara memaksa makanya islam itu rahmatanil alamin bukan dengan cara invasi intervensi enggak gitu jadi untuk itu teman-teman berbeda dengan sekolah 3G itu glory golf dan gospel berbeda islam duluan ada baru mereka datang gitu loh enggak bisa enggak akal menang itu wahyu Allah ini Al-Quran enggak bisa enggak bisa alhamdulillah kan Indonesia merdeka dengan kekuatan islam saudara-saudara yang teman-teman saya bukan sok tahu tapi ini pelajaran SMP SMA ini bagaimana islam masuk ke nusantara pada waktu itu jadi hubungan interaksi yang baik dan seterusnya ada demikian juga pada mu'alap yang baru mu'alap itu enggak usah berdakwa dulu perbaiki diri dulu bentuk diri seorang islam agar tadinya orang mengenal anda kok ada perubahan kok bisa begini jadi keluarga anda enggak usah anda dakwai dakwai saja dengan perilaku yang baik misalnya keluarga ikut kok kok tadinya si pulan dulu suka pulang malam si pulan dulu tadinya suka nongkrong-nongkrong setelah dia memuluk islam si pulan kok kebanyakan bersikir kebanyakan di rumah kebanyakan membaca Al-Quran ada apa anak saya ini tentu dengan perilaku perubahan yang drastis ini keluarganya di rumah niru dia jadi enggak perlu dakwa pakai suara dulu cukup membaiki sikap begitulah waktu itu islam di nusantara kira-kira begitu ya teman-teman jadi step by step alhamdulillah dengan adanya kita disini ya bertaburan disana-sini gitu dengan adanya Ustaz Tata Budah Rama Ustaz Alif Bang Jumah Mbak Hadewa semuanya kores semalam gitu ya teman-teman alhamdulillah kira-kira begitu oke teman-teman agama Kristen yang meriskusi silahkan naik minta permintaan Ustaz sembilan wali itu siap hanya sih Ustaz 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 sepertinya Ustaz 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 tempan kemana itu ya hotel hotel teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik minta permintaan aku itu tadi kenapa abang tadi jam 7 baru tidur apa terus abang doang aku aku bangun tidur itu bagaimana sih itu penyebaran Islam di Nusantara wali semuanya minta permintaan bagaimana apanya ya berdakwah jadi dakwahnya para wali itu memakai dalil al-ulama al-ladiyan duru ilal-umma bi-aimin rohmah jadi mereka itu menyebarkan Islam dengan kasih sayang walaupun mereka itu menyembah apa didekatin dirangsut tunggu sebentar 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 ini ada typing saya itu ada satu permintaan tapi tidak dinekat iya tidak dinekat karena yang minta Islam yang saya suruh minta Kristen udah bayu cendana teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik ini Islam ini banyak tuh di atas ada 6 pakai mata ya yang minta naik itu Islam saya tahu lah bisa diajari notsnya gak apa-apa naikin aja kalau yang mau nanya nanya dulu kalau ada teman Kristen mau naik bisa tukeran gitu loh notsnya kok galak banget sih enggak itu bayu cendana itu ke itu sih itu Purnomo itu kemarin gara-gara gini ada Bang Jumat di room sebelah saya naik kan wah saya digasit sama dia itu jadi cobalah kalau ada Bang Jumat itu kami dinein kan udah gini diskusi kamu di tempat kamu kalau udah ada naik Islam 5 yang lainnya kamu gak naikin tinggal kamu bilang Kristen yang naiknya iya dong kan udah 5 salah os dan 6 udah gak usah berbalas pantun udah enggak ya Bang aku jelasin ke Bang Handi itu orang punya masalah pribadi apa gak tahu paham aku merti perasaanmu kamu kan seorang perempuan yang wajib dilindungi nah gitu juga kali Handi tenang aja selama ada kami disini selama Bang Handi ada disini kenapa ya aku disini dong kalau aku disini masa aku ke pasar aku disini berarti aku tidak disana kamu bisa ngomong tuh gak ada yang namanya Miya gak ada Mita naik masuk Pak Eko kata tuh di bawah tuh Bang Ustadz yang naik yang masuk Ustadz gimana kabarku Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah kira kurang baik hadik ini eh Ustadz dulu lanjutin bagaimana para wali itu berdakwah Pak Ustadz enggak udah 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 tadi itu singkat-singkat aja lanjut lah ngobrol lagi jadi tadinya Islam Masjid Nusantara ya ini Pak dia juga bahwa itu mereka berdagang jujur menunjukkan sikap toleransi interaksi yang keislaman akhirnya secara tidak langsung banyak orang tertarik membeli Islam kira-kira begitu dulu ya Pak Dea ya betul jadi enggak ada itu suatu Islam masuk dengan pemaksaan invasi agresi dan enggak ada Islam itu enggak mengenal agresi militer Islam itu dakwah lemah-lembut tapi lu jangan coba-coba kalau lu ganggu ya kami akan pakai ayat perang yang dimaksud ibu tadi itu pakai itu pakai kalau enggak ada ayat perang itu Indonesia enggak merdeka dong masih tetap dalam penjajahan dong iya kalau enggak ada ayat perang Indonesia enggak bisa merdeka Oten mau ngelawan Belanda orang satu kawanan bahkan disitu dikatakan kasih musuh gimana mengusir penjajah orang harus mengasih musuh gimana mau mengusir penjajah musuh adalah kasih enggak iya temen temen enggak bisa enggak bisa enggak bisa tampar pipi kiri kasih pipi kanan minta satu puluh kasih dua puluh habis habis tinggal disisai tanah kuburan dua kali dua yang lain punya musuh tapi yang lain punya musuh tapi kasih oke ini dene ini semalam udah minta naik udah ini tapi di atas diam aja tapi coba naik Assalamualaikum Waalaikussalam apa yang mau ditanggapin mau mau ngomong sama Ustadz Sugih sama Bang Hendy ya tentunya minta maaf ya aku semalam aku semalam mendengar masalah klenek-klenek terus masalah itu jangan kalau enggak paham itu jangan dibahas Bang apa sih masalah apa enggak tadi malam itu kan saya ngomong sudah 2000 tahun kok masih percaya klenek kemudian agama sekarang itu mistis bukan masalah yang sifat-sifatnya seperti itu iya tapi lebih mengutamakan kepada apa keilmuan begitu Bang maksud saya Bang keilmuan dan medis iya ini kan saya lihat mereka ini masih percaya kayak-kaya gitu mimpi ketemu Yesus lah dan sebagainya itu kan klenek nah Ustadz Suki kan emang pinter masalah data ya data tapi kan belum belum mengerti masalah ini makannya Bang Handi Bang Handi kalau bilang udah masalah orang naik biar aku aja ini aku gak suka kayak gini malah ngajarin Ustadz enggak enggak aku gak suka tuh makannya Bang Handi biar aku aja muka siapa aku naikin itu aku malah gak suka dia berasal so pinter aku gak suka Ustadz-Ustadz kita diajari ilmu dia pun tentu ada saya gak suka kayak gitu Ustadz Suki gak akan bicara seperti itu kalau dia tidak tahu udah makanya biarin aja siapa yang konein itu kayak gitu tuh kalau konein islam itu gitu gak apa-apa diskusi masa lagi ini juga edukasi loh bahwa mari kita jadi mari kita di jaman modern ini hindari hal-hal yang berbau mistik lah gitu ya boleh anda pakai tapi intern aja jangan dipraktekin lah kenapa sekarang ini dimana-mana ada puskas mas dimana-mana ada rumah sakit gitu kan boleh lah dengan izin Allah anda boleh berdoa kepada teman yang sakit itulah disitulah nilai doanya gitu bahwa memang penyakit itu yang memberi dan yang menyembuhkan datangnya dari Allah kan begitu karena penyakit itu kan ujian disambing kita berdoa tapi kita juga berusaha secara medis tapi kalau hanya klenek-klenek saja begitu mana mungkin sobek 16 cm secara klenek gak bisa sembuh harus dibawa ke dokter dijahit secara medis kira-kira begitu ya Pak Dek perpaduannya ya iya ini kan zaman-zaman modern dimana orang itu cara pemikirannya sudah maju nah seharusnya agama-agama yang benar itu bisa mengikuti perkembangan zaman gitu loh bukan malah ketinggalan zaman gitu gak lagian kan Ustadz Sugi ini kan berbicara kita kan paham yang apa yang dikatakan nah kadang orang-orang ini menanggapinnya nih dan sok mengajarin saya tidak suka orang sok mengajarin sementara kita juga orang awam gitu loh jangan kita mengajarkan orang yang berilmu kita harus merendah disitu kita harus paham kita berusaha nama siapa gitu loh mau saya ilmu ini aku pelajari di kampus tuh nama semester loh yang kayak gini-gini loh ya saya juga lahir dari sana dulu ramuan-ramuan tradisional masih bisa dipakai kok ramuan-ramuan tradisional obat-obat herbal masih bisa dipakai doa-doa ada doa menyembuhkan penyakit banyak itu ajaran Islam bisa dipakai tapi jangan bermistikria nanti endingnya itu eh lu diam dulu kek-kek lu diam dulu lu diam dulu dengerin dulu orang ngomong barunya baru nyolot gitu loh ya jadi banyak cara-cara lain gitu loh tapi jangan terlalu ke klenek-klenek itu gitu loh nanti apa mengerus iman kita bisa sirik loh itu kita hindari di sana gitu jangan sampai itu banyak loh sekarang dukun apa segala macam gitu loh ngeri loh itu bisa mengerus iman loh apalagi sekarang banyak yang di luar agama kita berusaha menyentuh dari situ hati-hati gitu loh umat Islam makanya harus update kita punya apa namanya ya liturgi update kita punya budaya tapi budaya kita itu nggak boleh ditinggal juga artinya harus sesuai dengan ikhtek tapi tidak boleh kebablasan sesuai Al-Quran dan Sunnah gitu loh nah kalau ada budaya-budaya kurang berkenaan dengan Islam hati-hati bermanuper di sana bisa tergerus iman kita yang dimintai pertanggung jawaban adalah kita sendiri nanti lu waktu hidup ngapain lu begitu lu mau jawab apa lu nggak percaya kan gitu jadi hati-hati kenapa kita diberi akal supaya diisi gitu loh jangan mudah dibodoh-bodohi gitu hati-hati teman-teman ya oke teman-teman ada lagunya itu ya Pak Ustadz Sugi Pak Ustadz Sugi kan lu nanya bentar dulu bentar dulu dia minta-minta saya nggak tahu di agama Kristen siapa tadi namanya minta-minta permintaan Bang Jumat tidak ada di bawah teman-teman tadi itu Bang Jumat antri di kantor apa gitu makanya nggak mau naik bukan saya tidak sekian dulu ya teman-teman sampai jumpa apabila ada kata hilap mohon dimaafkan Assalamualaikum Wr Wb Barakatuh